Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desela Dan sekarang kita lanjut lagi main The Sims 4 Sims Flipper Setelah sekian lama kita gak main Jadi di episode kali ini sesuai dengan rencana Aku bakalan dekor kamarnya Di apartemennya Leo ya Sambilnya daripada dia kosong melompong Kasian banget Jadi kita langsung aja Yang mana kemarin paling terbanyak adalah Kalian pengen banget tau cerita Alissa Dan juga Leo ya Nanti kita ganti-gantian gitu lah Dan kemarin juga banyak yang komen Katanya si Leo mirip sama Suga Ya kan? Dan ada yang bilang mirip Aishon juga Dan ada yang bilang juga Please jangan pake masker Karena kalian kepo Tapi ya begitulah dunia K-pop ya Jadi langsung aja Ini si apartemennya Leo tuh tipe studio ya Kalau tipe studio dia itu tuh gak ada kamar Jadi langsung Oh ada deng Kok saya bilang gak ada kamar sih? Ada ya sabernya Aku gak ngeliat kesini Ternyata lumayan gede juga sih Nah ini kayaknya mau aku bagi dua ya Setengah sini mungkin jadi Kan disini kayaknya ada space untuk kamar mandi Yang disini kayaknya aku mau pake Tempat dia latihan mungkin Seperti itu ya sabernya Kita liat aja nanti Kita langsung aja Bebe Move up Ejection Kita cuma punya budget 19 ribu Karena dia juga masih trainee Jadi ini uangnya juga bukan dari agensi ya Saber agensi gak ngebayar trainee Jadi dia kayak kerja serabutan gitu Part time segala macem gitu kan Dia gak menyusahin orang tuanya juga Jadi kita harus coba membantu ya dengan berhemat Jadi aku akan beli lampu mini lamparas ini Karena dia terang Walaupun gak begitu terang Ngerti gak sabernya maksud saya? Enggak kan? Nah kayak gitu ya sabernya Soalnya pake lampu yang biasa ini dia Si Sauser Light itu tuh lumayan harganya 150 Oke udah kan sabernya untuk dindingnya Aku pengen temanya itu tuh lebih rustic ya Karena kan dia gak punya uang untuk bikin fence di apartemen Jadi rustic kayaknya lebih oke buat aku Kita kesini dulu ke brick Karena aku mau pake custom brick Aku kayaknya mau pake warna ini Nah like that ya sabernya Terus untuk di luarnya Tetep pake konsep brick juga Cuman Aku gak tau ya warnanya bagus siapa gitu Ini warna brick-bricknya terang-terang sih Jadi kita cari warna yang lebih gelap Jadi sabernya pasiin kalau kalian suka sama serial ini Jangan pantuk like share dan comment I'm telling your friends too Oke pake ini lucu Cuman dia polanya kayak gede-gede banget gitu gak sih? Coba kita liat ya sabernya Ini gimana? No Coba Pasti kalian tau kan kalau saya bingung Saber Mau milih yang mana ya kan Kalau pake kayu-kayuan gimana? Boleh sih Paling kita ambil tema depannya Bikin modern minimalis gitu ya Jadi kayaknya aku pengen pake pure expression dulu Untuk di depan pake warna putih gitu loh maksudnya Nanti kita bisa custom-custom Oke untuk di kamarnya untuk lantainya Untuk lantainya kayaknya kita pake kayu ya sabernya Nah gitu supaya lebih ubu Ubu-ubu mulu ya sabernya Oke udah kan langsung aja Kayaknya posisi tempat tidurnya pas banget Membelakangi jendela ya sabernya Oke untuk tempat tidurnya ini kita taruh yang ini Kita liat dia ada beberapa macam warna yang matching aja ya Kayaknya sih aku antara suka sama ini Atau yang ini Tapi kayaknya aku lebih suka yang ini ya sabernya Jadi aku pilih itu Terus untuk bed sheetnya Aku pilih yang Yang mana ya Yang mana hayo Kayaknya yang putih deh sabernya Nah gitu Karena kan dindingnya udah hijau-hijau lumut gitu ya Jadi aku ambil warna putih disitunya Habis gitu Aku pengen taruh Apa coba Pengen taruh ini sabernya Jadi kamarnya tuh nyatu sama ruangan Dia produksi musik ya sabernya Jadi aku mau pake Tambahin Bantal Bantal Bantalnya aku ambil yang ini aja Seperti itu Habis itu Di sebelah sini aku mau taruh ini ya Gantungan baju Gantungan baju Warnanya samain aja ya Sama warna bed frame Enggak sih Ini kayaknya warnanya lebih kayak warna Warna dinding ya sabernya Ya gak sih Apakah sudah Pas Pas ya Yalah dipas-pasin aja lah Kayaknya agak kesanaan dikit deh Nah kita coba segini Nah udah segitu Habis itu kita bisa taruh sign kayak gini ya Di sebelah sini Kayak welcome to the Nana Welcome to what So what So what Kita kasih itu Welcome sign di kamarnya Karena dia kan sangat-sangat cowok banget ya Ya iyalah Apa maksud saya ini teh cowok banget Oke abis itu aku pengen taruh Apa ini teh namanya Love seat Kursi ya sabernya Kursi untuk dia bikin lagu Duduk-duduk gitu kan Mungkin kita agak pepetin dikit ya Nah Gitu loh sabernya Aku mau taruh Lemari ya sabernya Lemari baju Mungkin lemari bajunya Kita bikin Ngadep kesini ya Nah gitu Atau lemari bajunya disini Boleh deh Ya kayaknya lemari bajunya Di sebelah situ Karena nanti Sebelah sini aku pengen ada Space khusus gitu loh Terus ini kita akan taruhin Custom tempat duduk Custom tempat duduk Tempat duduk loh sabernya Maksudnya Nah gini Jadi ada yang duduk disini Ada yang duduk disini Gitu loh Nah gitu Pokoknya kita bikin Se cowok banget lah ya Kamarnya ya Ini aku pengen Ada warna hijau Nah ini disini Nah gitu ya sabernya Jangan lupa kita taruhin Karpet juga Aku taruh karpetnya disini Nah kayak gitu Supaya rustic feelnya Lebih terasa Ya kan Harusnya taruh juga ya Disini ya Nah gitu Kayak warna karpetnya Disamain aja Ini ada bedside table Aku mau taruh disini Bedside tablenya Nah gitu Satu lagi Di sebelah sini Nanti kita tinggal Nge-clutterin aja ya Sabernya Terus dia juga kalian Suka main gitar Jadi kita kasih gitar Nah kayak gitu Oke Suka deh aku Kita tinggal ganti Warnanya Nah warnanya mungkin Kayak gini ya Saber ya Oke Nice Abis itu Aku pengen Ngasihin Gordon dulu ya Saber ya Kita akan Berikan Gordon Ke decoration Mohon maaf Untuk Gordon Kayaknya aku pengennya Yang kayak gimana ya Coba kita lihat ya Saber ya Aku sih pengennya yang minimalis gitu loh Supaya matching gitu Kayak aku mau pake yang kayak gini deh Nah Iya yang kayak gini Supaya pas gitu Abis gitu Untuk jendela-jendela yang lebih kecil Ukurannya Kita kasih ini juga Blindsnya ya Saber ya Nah gitu Jadi kan kayak custom gitu loh Baiklah Lanjut ya Saber ya Aku pengen taruhin taneman dulu Pertama Untuk tanemannya Kita lihat ya Saber Taneman apa yang cocok Ini boleh deh Kayak aku mau Taruh taneman ini Di pojokan situ Ya kan Habis gitu Aku pengen Taruh taneman ini juga Mana tadi Nah ini Di pojokan sini Ya kan Ini dia agak Majuin dikit Tara Udah Habis gitu Apalagi Saber Kita ke elektronik dulu ya Karena aku pengen Taruh TV Dia juga butuh Entertainment ya Saber Jadi kita akan kasih dia TV Oh Aku pikir ini Nah ini aja Ini kayaknya lebih cocok Warnanya Hitam aja deh Nah Disitu Habis itu Kita ke Activities and Skills Ya Nah ini ada Electric Guitar Gulis Guitar Yang dipakai sama Yang di couple bear loh Saber Ya ampun aku lupa doang lama ya Tiba-tiba lupa namanya Nah kita taruh itu Gitarnya disitu Di pojokan Tapi kayaknya nyempil banget ya Kita cari spot dulu Sebentar aku mau pilih-pilih dulu Terus aku juga butuh Mix Master Nah Kita taruh Sebelah sini ya Untuk Mix Masternya Jadi dia nge-mixnya Di sebelah sini Habis itu Habis itu Dia butuh Keyboard gak sih Soalnya dia produce Produce lagu sendiri ya Saber ya Terus disini juga kita taruh Kamera di pojokan Buat dia apa? Buat dia nge-vlog Mungkin ini lebih kesini kali ya Mungkin dia kalau misalnya pengen Capture something Gitu ya kan Kayak Lagu atau apa Bisa ya Saber ya Pakai kamera itu Jadi di videoin Kayaknya udah ya Saber ya Dia udah punya semua peralatan Untuk menunjang kreatifitasnya Sebagai idols Habis itu aku pengen Tambahin Coffee Table Nah aku mau tambahin ini Di sini Tara Nice kan Saber Nah aku mau taruh tanaman ini Di sini Tara Jadi kamarnya udah kayak ini ya Apa sih namanya udah kayak Ruang tamu ya Gak sih Saber Terus disitu juga taruh tanaman Banyak banget tanaman ya kan Oh kita butuh kaca Kan padahal disini udah ada kaca ya Ya gak apa-apa sih Biar lebih lagi Nah aku mau taruh kaca juga Di sebelah sini Kayak gitu Ya takutnya ada yang pengen ngaca juga kan Sebelah situ ya Saber ya Habis itu kita sekarang tinggal ngisi untuk clatter-clatter doang ya Kita akan clatterin pake Bulldog Siapa yang suka Sam yang Nah itu ada yang cool Ice cool ya Ini yang extra hot Gak ada yang satu aja Kayak gitu aku taruh disitu Sengaja Nah aku tambahin kayak gitu ya Saber Supaya atmosfernya lebih kelihatan beda Habis itu aku pengen pasang ini di sebelah situ Ya kan Kemudian aku pengen taruh Nah kayak keranjang-keranjang gitu ya Di sini Aku emang lagi pengen Dekor banyak clatter sih ya Saber Jadi tolong maklumi Aku gak tau nanti si Si Alisa bakalan Betah atau gak tinggal disini Kalau misalnya mereka one day Menikah ya Saber ya Dan dia tuh suka banget taneman-taneman gitu loh Nah ini bisa kita isi sama Koleksi kamera dia ya Ini ada Leica Leica lumayan ya harganya ya Saber ya Kita ke activity and skill dulu Supaya gampang Ini juga banyak tuh digital kamera dia Kayak kalau emang pengen itu Jangan pake ini ya Kita harusnya pake shelf Ini terkadang suka dudut Coba kita cari shelf Oke aku akhirnya pilih ini aja Oh udah 12 ribu Ingat untuk yang lain Tolong Oke Kita cuma Taruh kamera Kamera-kamera yang penting ya Yang penting tuh yang gimana maksudnya Ya maksudnya baru koleksi dua kamera doang Nanti sisanya bisa nyusul Let's see Kira-kira apa yang bisa kita taruh lagi disini Remote ya Remote Siri Untuk Apple Nah kita taruh Apple Music Keyboard juga disitu Kelihatan gak sih Saber Gak kelihatan ya Ya udah kayak gitulah Oh ada minuman juga random Kan biasanya kalau cowok suka berantakan gitu ya Saber ya Terus Kita taruh juga minuman disini Ceritanya Kayak gitu Emang aku pengennya berantakan sih Oh iya dia gak ada laptop ya Oh why Aku mau taruh itu disitu Nah kayak gitu Kita taruhin laptop jangan Saber Oh iya ada topi nih Topinya kita gantungin disini aja ya Bahkan disini pas nih Pas banget nih juga ada baju-baju ya kan Si bajunya gak jadi ya Saber Soalnya gak Bukan gak matching Tapi gak pas gitu loh Tingginya dan dia juga gak bisa diturunin Jadi ya udah Nah kita taruhin buku juga disini Kayak gitu ya Sabernya Cuman random-random stuff aja Terus ada speaker kecil juga Kita taruh disitu Nyempil speakernya ya kan Jangan lupa ada headphone juga Oke akhirnya ada baju yang bisa digantung ya Saber ya Oh jangan lupa ada tisu Disitu emang areanya bener-bener messy banget sih Tapi aku suka Karena ini bener-bener laki banget Ya gak sih Ada box-box gitu Terus abis gitu Ada sendal juga Kita taruh sendalnya disini Supaya lebih realistis gitu ya Sabernya kelihatannya ya Nah jadi kan kalau abis bangun tidur Dia langsung pake sendal Kita taruh patung-patung juga Maaf ya kalau ada suara meong Nah taruh cemilan juga Karena dia juga anaknya suka ngemil ya Terus ada baju bersih juga disitu Oke area sini udah almost done Tinggal kita kasih lukisan aja ya Saber disitu Yang man-ish banget Man-ish boy-ish banget lah Kita coba lihat apa yang memotivasi dia Oke aku mau taruh ini Pemandangan malam hari di Simu world ya Saber ya Kita taruh lambang exo disini Oh kita terusnya ada yang graffiti-graffiti gitu ya Tapi aku gak ada Next aku mau download graffiti-graffiti-an deh Nah untuk disebelah sininya Aku mau taruh polaroid Kayak blank polaroid gitu sih Nah gitu Terus aku mau kasih terakhir adalah lampu ya Standing lamp Aku pengennya Nah ini dia Dia gede banget ya Tapi gak apa-apa Saber Yang penting tools ya Sama kasih tempat duduk deh disini kan Masa dia Kalau mau ngerender gitu gimana ya kan Atau mau produksi lagu gitu loh Tapi gak usah deh Ya gak usah Gak perlu ya Saber ya Oke akhirnya selesai juga kamarnya si Leo Bagaimana menurut kalian Saber Apakah kalian suka Kalau aku sih love it banget ya Ini bener-bener kamar dia banget lah gitu Sesuai dengan ekspektasi aku Dan keinginan aku yang gak kayak kemarin dekor Itunya si Arka Oke nih Saber Jadi sampai disini dulu kita main The Sim Hai Since Flipper Dimana di episode kali ini Kita sudah selesai Mendekor kamarnya Siapa Saber Kamarnya si Leo Jadi sekali lagi Kalau kalian suka sama serial ini Pasti nonton like share dan comment And telling your friends too Dan ya sampai ketemu lagi di episode berikutnya Salam generasi kreatif And Boy Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton